di Kecamatan Palu E mendapat akses jalan pendengar. Seperti yang dilansir dari laman rri.co.id beberapa waktu lalu di edisi 3 Januari 2022 pendengar Kecamatan Palu E menjadi salah satu kabupaten Sika dan terdiri dari delapan desa dan juga menjadi ada keluhan pendengar yang disampaikan oleh masyarakat setempat Afrianto Boy toko muda desa Lidi Kecamatan Palu E yang mengeluhkan bahwa pasalnya sudah 76 tahun Indonesia merdeka namun desanya masih sangat terisolir proses pembangunan di desanya juga tidak tampak nah dikatakan Afrianto mereka sangat kesulitan pendengar untuk melakukan akses ya di dalam perjalanan dan boleh dikatakan bahwa di desa Lidi ini semua bantuan pemerintah tidak pernah sampai di tangan masyarakat padahal itu menjadi hak dasar warga masyarakat dan kabar gembiranya Pak mendengar menjawab ya dari berbagai keluhan dari masyarakat desa Lidi di Kecamatan Palu E desa Lidi akhirnya mendapatkan akses jalan dan untuk mengetahui informasi ini pendengar di ujung telpon kami sudah bersama Evan Edomeko Kabak Prokopim Kabupaten Sika Selamat pagi Pak Evan Selamat pagi dan semua pendengar setiap Lidi di mana saja berada Salam hangat dari Mbak Umere Baik salam hangat dan juga salam sehat untuk Pak Evan yang ada di Mbak Umere ya Pak Evan boleh dikatakan penantian yang begitu panjang bagi masyarakat desa Lidi akhirnya terjawab sudah ya berbagai keluhannya mungkin selain jalan ada juga keluhan yang lain seperti listrik dan juga air nah boleh tahu Pak Evan ini ada berapa banyak desa di Kecamatan Palu E yang belum memiliki akses jalan yang baik ini Pak Evan terima kasih di Kecamatan Palu E, di Pulau Palu E, Kabupaten Sika seluruhnya ada 8 buah desa dan Kecamatan Palu E itu berbentuk bulat dan di bagian selatan yang menuju Mbak Umere itu ada persis gunung api Rokat Tenda, gunung api aktif sehingga desa-desa kita yang melapan ini berada di sekeliling gunung api tersebut dan tentang jalan dan itu 8 dari 7 desa itu sudah memiliki jalan walaupun dari berbeton karena topografinya cukup sulit sehingga untuk membuat asfal yang bagus digilis wals itu memang cukup sulit sehingga pemerintah dan masyarakat sepakat membuat dari abad dengan kualitas bagus nah satu-satunya yang belum bisa dijaga itu desa Lidi yang ada di samping timur gunung Rokat Tenda itu betul-betul mereka merindukan jalan sehingga baru tanggal 17 Februari 2022 kemarin Bapak Bupati ke sana untuk meletakkan waktu pertama pembangunan jalan peningkatan ruas jalan dari Maluribu melalui desa Reruai Rere kemudian ke desa Lidi yang selama ini mereka sangat terindukan oke jadi faktor utama ataupun kendala utama ini adalah topografinya seperti itu ya iya iya oke baik dan ini tadi Anda sebutkan desa Malawaru seperti ini juga kondisinya Malu Malu Waru ya Malu Riu Malu Riu oke baik desa Malu Riu ini boleh dikatakan juga sangat-sangat terisolir ya sebelum masuk ke desa Lidi seperti itu ya Pak tidak kalau desa Malu Riu itu menjadi desa sekaligus ibu kota kecamatan Palu E dia lebih representatif lebih sejauh ini lebih baik karena dia memang ada di tepi pantai punya pelabuhan dan selama ini dia menjadi pintu masuk utama ke Pulau Pelu E yang saya sebut itu Reru Wai Rere itu ada di antara Maluribu ke desa Lidi tetapi selama ini juga desa ini Reru Wai Rere gampang dicapai dan memang punya jalan sabar juga melalui dana desa pemerintah desa bersama warga membangun jalan lingkungan yang bagus dan betul-betul kuat karena mereka alami sendiri kesulitannya yang betul-betul belum tersentuh itu yang di desa Lidi dan baru tahun ini mulai dibangunkan itu jalan yang lebih layak oke, jadi yang sebelum desa Lidi itu membutuhkan dana dari masyarakat, suadaya masyarakat sendiri ya Pak Efen ya iya, iya oke, nah bagaimana dengan desa Lidi ini dananya bagaimana nih? dana untuk membangun jalan yang tadi saya sebutkan itu diperoleh pemerintah Kabupaten Sika dari dana pinjaman daerah tahun 2021 pemerintah Kabupaten Sika meminjamkan dari pemerintah pusat melalui SMI itu serana multistruktur ada 216 miliar dan itu dipergunakan semuanya untuk memenuhi kebutuhan 21 percamatan khususnya di tanggung seran pasaran dan jalan dan air minum dua bidang saja itu oke, jadi ini belum termasuk listrik ya? listrik itu memang dibangun oleh PT PLN karena dia memiliki program sendiri dari program Indonesia Terang Pemerintah Pusat, Bapak Presiden tetapi dukungan pemerintah daerah juga sangat diputuhkan yakni menyediakan lahan lahan tidak bisa dibeli oleh PLN tapi disiapkan oleh pemerintah sehingga itu yang disiapkan atau lahan dibeli oleh pemerintah PLN yang bangun demikian oke, jadi sekarang di Desa Lidi untuk kebutuhan air ini sudah mencukupi seperti itu dan juga listrik apakah masih gelap atau bagaimana nih Pak Evan? oke, terima kasih ini topik yang kedua yang menarik juga jadi, 11 Februari kemarin Bapak Bupati satu kali perjalanan itu pertama meletakkan batu pertama untuk peningkatan luas jalan dari kerica kerica itu di Desa Maluriwu melalui Desa Liduwayere di ujung yang lain jadi bagian wilayahnya Desa Maluriere tapi bukan di pusat desa kemudian menuju ke Desa Lidi yang memang selama ini belum punya nah, hal kedua yang dilakukan oleh Bapak Bupati adalah memantuk hasil pembangunan PLTS pembangkit listrik tenaga surya dan itu ada di Desa Lado Laka dikerjakan pada 29 Maret tahun 2021 lalu dan pada akhir Desember 2021 sudah berhasil mestinya sudah diresmikan tapi karena kondisi alam saat itu kurang bersahabat sehingga belum bisa diresmikan tetapi Bapak Bupati meminta PLN untuk menyalakannya bagi warga karena memang selama ini dibutuhkan dan pada tanggal 23 Desember 2021 listrik menyala di Pulau Pelue itu untuk tujuh desa tujuh desa ya satu-satunya desa yang belum dijangkau listrik ya Desa Lidi tadi karena memang sulit untuk pikul-pikul diang ke sana oke, lagi-lagi Desa Lidi nih ini jadi butuh perhatian serius ya dari pemerintah seperti itu ya sehingga sehingga pemerintah Kabupaten Sika berdekat ketika jalan yang dibangun ini selesai nanti listrik langsung dibangun khusus untuk Desa Lidi nanti dibuatkan PLTS juga khusus untuk Desa Lidi oke, baik sejauh ini masyarakat dari Desa Lidi ini menyampaikan keluhannya ini sudah terjawab seperti itu nah bagaimana dengan proses yang saat ini sudah dilakukan apakah ini sudah mulai dilaksanakan semenjak Bapak Bupati turun langsung pada tanggal 11 kemarin apakah saat ini situasinya seperti apa di Desa Lidi, Pak Evan? ya sudah melaksanakan kemarin bersama kontraktor melihat langsung saya juga menyaksikan kebetulan saya mendampingi beliau Bapak Bupati melihat langsung ada kontraktor kemudian ada alat-alat yang mereka siapkan lalu dari warganya mereka menyatakan bahwa sudah 76 tahun Indonesia Merdeka kami tunggu-tunggu ini dan baru kali ini kami punya jalan dan satu hal penting Ibu yang harus bukan harus tapi sebaiknya kita tahu tentang Waktak saudara kita di Pelue itu mereka itu gotong royongnya sangat tinggi sangat luar biasa kita punya banyak simpanan video list yang listrik listrik itu disana truk yang besar untuk angkut tiang itu sulit untuk naik ke gunung-gunung desa-desa yang ada di ya tempat yang cukup tinggi karena memang topografi membuat jalan mereka pun cukup curang warga baik laki maupun ibu-ibu itu bersama-sama memikul tiang itu dan kita punya rekaman video yang lalu membuat bagaimana jiwa gotong royong itu luar biasa iya demi pembangunan desa lidi itu yang mereka rindukan ya sampai dengan saat ini seperti itu ya Pak Efen ya oke boleh tahu Pak Efen ya hasil komoditas apa nih yang paling banyak di desa lidi saat ini untuk pulau pelu E komoditas yang biasa itu sebenarnya ubi-ubi juga jagung warga sesuai dengan adat istiadat sekempat itu tidak boleh menanam padi pilih-pilih untuk tanam padi sehingga selama ini ada ubi-ubian akan tetapi dari pantauan terakhir kemarin warga di beberapa tempat yang lokasinya cukup tinggi sekitar 200 meter dari permukaan air laut itu sudah pelan-pelan menanam ada tanaman perdagangan kakao pala bahkan juga vanili sehingga kalau ditanya yang paling banyak dihasilkan saat ini dari pelu E itu ubi dengan jagung khusus juga di desa lidi oke baik dan ubi dengan jagung ini biasa dijual oleh masyarakat setempat ke kota ini menempuh perjalanan jaraknya berapa jauh nih Pak Evan dari desa lidi ke kota itu mereka hanya bisa dengan naik perahu lama perjalanan kalau lautnya ramah tenang itu motor biasa motor masyarakat itu kurang lebih 4 jam ke Maumere atau 1 jam ke Ropa ya 1 jam lebih dari ke Ropa dan disitu baru naik kendaraan ke ya kemana-mana bisa ke Maumere ke Indi atau bisa juga dengan masyarakat berapa di sekitar Ropa Maumere sudah cukup oke baik jadi selama ini transportasi laut yang digunakan seperti itu oke Evan apa yang menjadi pesan Anda untuk masyarakat di desa lidi dan juga tujuh desa lainnya untuk bisa mengakses jalan ya menggunakan jalan dengan baik atau seperti apa silahkan ya pesan saya saya kutip dari pesan Bapak Bupati bahwa khusus untuk masyarakat pelu E atau masyarakat pelu E secara umum jiwa gotong royongnya itu luar biasa tolong tetap pertahankan karena Bung Carlo sendiri menyatakan bahwa jika Pancasila itu diperasanya menjadi satu maka itu namanya gotong royong dan pelu E memiliki itu secara luar biasa yang kedua khusus untuk Ibu Bapak Saudara-saudara Lidi desa Lidi pemerintah Kabupaten Sika tidak pernah melupakan tetapi pelan-pelan berjuang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan Bapak Bupati berdekat segera setelah jalan dari Kerijam selesai dibangun maka pemerintah Kabupaten Sika juga akan segera membangun listrik melalui PLTS kerjasama dengan PLN PT PLN Flores area bagian timur sehingga tetap semangat tetap kreatif tetap produktif dan tetap sehat demikian Ibu baik terima kasih Pak Efen untuk waktunya di pagi hari ini bersama Prosa RRN dan kita harapkan bersama bahwa proses untuk membuka jalan di Desa Lidi ini berjalan aman lancar dan sukses terima kasih selamat kembali ke ND salam sehat selamat kembali beraktifitas Pak Efen amin